Desa Karanglesem berada di dataran rendah yang menjadi jalur alternatif cukup ramai. Letak desaku sangat strategis, sehingga desaku sering digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Desaku ini cukup luas, terdapat beberapa duku dan masyarakat hidup pekun berdampingan. Selain itu, masih terbentang luas daerah persawahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. TPST Desa Karanglesem dibangun di atas lahan khas desa dengan kapasitas sampah masuk 18,5 m3 per hari dan sampah residu 1,79 m3 per hari untuk melayani 1.500 kepala keluarga. Pengelolaan TPST dilakukan oleh kelompok swadayan masyarakat atau KSM yang berjumlah 25 tenaga kerja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.